Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jarwa Songha Kali ini saya sudah berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung Pada kesempatan kali ini, saya sudah ditemani oleh salah satu wanita yang menjadi officer program Tuba Bacerdas Hampir terlupakan ya Oke, nah langsung saja saya akan berkenalan dengan Nona yang satu ini Selamat sore, Nona Berta Iya, sore mas Mas siapa nih manggilnya? Soalnya mas Jarwo Mas Jarwo Iya, oke Berta, mungkin bisa jelaskan sedikit konsep tentang Tuba Bacerdas yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa sih? Oke, jadi Tuba Bacerdas ini awalnya muncul setelah Indonesia mengajar pernah bertugas di sini Jadi kalau di Indonesia mengajar kan dulu mereka masa tugasnya itu 5 tahun Kebetulan Tulang Bawang Barat itu adalah salah satu lokasi penempatannya Tapi setelah 5 tahun, jadi memang harus di-stop gitu Oke Jadi kayak akhirnya pemangku kepentingan di sini mikir kita harus melanjutin nih karena program ini bagus Akhirnya diguatlah Tuba Bacerdas gitu sama teman-teman takholder di sini Jadi awalnya konsep Tuba Bacerdas pas tahun 2016 berdiri itu juga sama persis gitu kayak Indonesia mengajar Jadi kayak sekolah kepemimpinan buat pemuda yang datang ke sini dan mengajar gitu satu tahun di lokasi penempatan Oke, jadi programnya kalau yang dulu itu selama yang Indonesia mengajar itu selama 5 tahun Tetapi setiap tahunnya itu selalu berganti-ganti orang untuk mengajar di sekolah yang sama seperti itu ya Iya, betul Oke, nah terus konsep itu juga diusung oleh Tuba Bacerdas awal-awalnya itu mulai Tuba Bacerdas itu tahun berapa ya setelah Indonesia mengajar selesai Tuba Bacerdas mulainya 2016 ya berarti angkatan pertama Angkatan pertama 2016 Apakah kamu merupakan salah satu alumni dari Tuba Bacerdas? Iya, kebetulan aku jadi PC dulu ya sebutannya untuk pengajar-pengajar yang di lapangan pengajar cerdas itu Dulu aku PC angkatan 3, jadi di tahun 2018 Oke, itu penempatan di kampung mana? Aku dulu penempatan di Lambukibang Lambukibang, oke Halo guru-guru Lambukibang, wilayah utara ya? Iya Oke, nah terus setelah kemudian Tuba Bacerdas berproses sampai akhirnya menemukan konsep yang mungkin berbeda dengan yang sebelumnya Nah, konsep seperti apakah yang diusung oleh Tuba Bacerdas saat ini? Jadi pas 2018 itu, ceritanya kita mulai diskusi gitu kan, kayaknya nggak bisa nih cita-cita kita tercapai Kalau prosesnya adalah orang luar masuk satu tahun pergi lagi, pergi lagi dan ganti-ganti terus gitu Dan waktu itu cuma ada 12 PC di 12 sekolah gitu Jadi kalau cita-cita kita mau ke peningkatan SDM guru dan kualitas pendidikan itu kayak sangat jauh gitu Kita harus ambil langkah yang lebih strategis lain itu Akhirnya muncullah ide untuk bikin guru penggerak waktu itu antara dinas dan PC yang tugas saat itu Kebetulan aku juga tugas di 2018 Akhirnya tahun itu di akhir tahun kita buat guru penggerak Jadi kita rekrut guru-guru honorer asli dari Tuba Bacerdas dari berbagai sekolah gitu Dan kita kasih pelatihan, kita kasih pendampingan gitu Jadi mereka lebih intensif dan lebih punya gambaran gitu Mengajar dengan metode yang kreatif itu seperti apa, mengajar dengan berfokus pada siswa itu seperti apa Disiplin positif itu seperti apa yang kayak gitu-gitu Oh, menarik sekali ya Oke, nah kalau begitu untuk pengelolanya sendiri Tuba Bacerdas itu ada berapa orang? Kalau di tim Tuba Bacerdas, kalau di sini kita ada yang kita sebut The Bapak Orang-orang asli Tuba Bacerdas yang mereka dari awal mengawali dari terbentuknya Tuba Bacerdas gitu Ada Pak Kemis, ada Pak Andreas, sama Pak Conang Oh, itu tiga orang itu asli orang sini? Iya, mereka guru-guru gitu Tapi memang dari zaman Indonesia mengajar mereka juga sudah aktif dan mendukung kegiatan gitu Jadi jadinya akhirnya mereka jadi promotor ketika Tuba Bacerdas itu berdiri Sampai sekarang pun mereka jadi semacam apa ya Buat kita mereka tuh The Bapakse lah gitu Oh, gitu Saya jadi pengen ketemu mereka bertiga ya Dari namanya aja udah unik-unik ya Keren kok mereka Oke, nah terus jadi tiga orang ini yang turut membantu men-support Iya, betul Oke, nah terus di bawahnya untuk timnya sendiri yang mengelola untuk pendampingan para guru, kepala sekolah Itu ada siapa-siapa saja, ada berapa jumlahnya, begitu? Kalau di tim officer biasanya ada tiga sampai empat orang Kalau tahun ini kita ada empat orang di tim officer Siapa saja? Ada Mbak Renti, ada Mbak Uma, ada aku Werta, lalu juga ada Mas Eko Oke Terus untuk pendamping di latangan, jadi ada field program officer kita sebutnya Atau penggerak nenemo gitu Di sini sekarang ada sepuluh orang yang bertugas di sepuluh kecamatan Oke, penggerak nenemo Kenapa sebutannya penggerak nenemo? Jadi nama penggerak nenemo ini juga baru ya Kita bikinnya Nenemo ini adalah nilai yang dianut sama Tuba Bacerdas Artinya nenemen nedes nerimo Wow, nenemen nedes nerimo Apa itu? Mungkin banyak yang belum tahu Jadi ini sih salah satu yang jadi selling point mungkin ya buat Tuba Bacerdas Karena unik banget Tuba Bacerdas itu punya nilai yang diusung Sebenarnya nenemo SSL lengkapnya Nemen nedes nerimo setara sederhana lestari Nemen itu sungguh-sungguh gitu Terus nenemen nedes itu pantang menyerah Sama nerimo itu ikhlas gitu Jadi diharapkan manusia Tuba Bacerdas itu yang kita cita-citakan tuh punya nilai-nilai ini gitu Oke, ngeliat penjelasan dari kamu Saya seperti melihat sosok kamu itu seperti udah jadi orang Tuba Bacerdas gitu Yang menurutku cukup unik di Tuba Bacerdas gitu Wow, jadi selama ini kerasan ya Jadi bekerja itu benar-benar sesuai dengan passion kamu Dengan apa yang kamu minati ya Oke, kembali lagi ke Tuba Bacerdas Nah, jadi untuk saat ini ada berapa jumlah sekolah yang didampingi Ataupun berapa jumlah guru yang didampingi seperti itu? Kalau sekarang jumlah dampingan guru penggerak itu ada 244 orang Dan itu dari 192 sekolah Yang tersebar di seluruh kabupaten Di seluruh kabupaten Tuba Bacerdas Itu ada SD, ada SMP juga Oh, ada SMP juga? Beberapa SMP Berarti ada peningkatan ya? Ya Karena kalau yang setahu saya kan dulu pendampingannya hanya SD SD pas pertama, lalu tahun 2019 itu Dinas dan Tuba Bacerdas akhirnya ikut rekod juga untuk guru-guru SMP Oke, nah untuk program ini Apakah itu ada jangkauan waktunya? Misalkan, oh ini nanti kita akan melaksanakan sampai 5 tahun ke depan Atau mengalir saja begitu? Kalau dulu pas aku ikut Tuba Bacerdas di tahun 2018 Rencana strategisnya mereka itu sampai 2020 Oke Karena ini sudah 2021 Otomatis kita selalu memperbesar skala ya Jadi kalau sekarang itu kita bikin rencana strategis itu sudah sampai 2025 Wow Ini terlepas dari entah nanti masih ada atau enggak Secara keberadaannya kan juga ditentukan mungkin sama dinas juga Sama politik dan lain-lain gitu ya Tapi kita sih berharap program ini akan tetap jalan gitu Dan kita sudah bikin rencana sampai 2025 Oke Goal atau tujuan apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dari tim Tuba Bacerdas ini? Kalau saat ini goal terbesar kita itu adalah sekolah nenemo SSL Yang tadi aku jelasin kan nenemo SSL itu kayak nilai yang kita ingin orang-orang Tuba Bacerdas miliki gitu Nah kita punya list kayak kebiasaan-kebiasaan atau pembiasaan nenemo SSL yang mau kita terapkan di sekolah Oke misalnya? Misalnya kalau tahun ini kan kita ada tiga isu ya mau kita bawa gitu Dari literasi, ekologi, sama gizi seimbang gitu Misalnya kalau di ekologi kita ada kebun sekolah sebagai media belajar gitu Jadi kita mengharapkan setiap sekolah itu punya kebun sebagai media belajar gitu Oh menarik Iya gitu jadi ada banyak gitu pembiasaan nenemo SSL yang mau kita terapkan di sekolah Dan goal kita ya baik itu gurunya, kepala sekolahnya, warga sekolahnya itu mendukung gitu Mendukung dan bisa bersinergi membuat pembiasaan nenemo SSL ini berjalan gitu Dan mereka bisa menerapkan pembelajaran yang holistik, berfokus pada siswa gitu Itu yang sedang kita kerjakan sekarang Oke, nah lalu bagaimana respon dari kepala sekolah maupun guru sekolah-sekolah yang didampingi ini? Saat ini guru-guru pasti mendukung gitu Kepala sekolah juga mendukung Cuman dukungan seperti apa yang kita harapkan kan itu yang perlu kita bentuk ya Oke Kalau misalnya kita ngomongin cita-cita, semua orang pasti pengen cita-cita yang baik gitu kan Menyepakati cita-cita itu selalu lebih mudah daripada menyepakati cara gitu Oke Jadi kalau misalnya setuju atau enggak mereka pasti setuju Cuman yang sedang kita arahkan adalah cara mereka sama-sama menyetujui ini gitu Aksi apa sih yang mau kita lakukan gitu Jangan sampai setuju aja tapi pada kenyataannya di lapangan tidak melakukan apa-apa Kayak gitu Lebih ke pendampingan ke arah sana sih Sejauh mana sih aksi yang bisa kita lakukan gitu Oke Nah sejauh ini untuk pengelolaannya apakah ada kendala? Kalau memang ada kendala-kendala seperti apa sih yang dihadapi oleh tim tubuh bercerdas? Apakah dari geografisnya atau yang lainnya? Seperti itu Kendala pasti ada ya Terutama kita kan mendampingi 200an lebih gitu guru-guru Dan kualitas guru-guru juga beragam kan Betul Jadi itu akan jadi tantangan khusus juga ya Terutama untuk PN juga di lapangan Karena mereka harus memfasilitasi secara intensif semua guru-guru Dan setiap guru-guru juga punya cara belajarnya masing-masing gitu Kalau misalnya orangnya seperti ini pendekatannya lain Sama orang yang kayak gini gitu Jadi tiap orang dan tiap sekolah itu punya pendekatan khusus gitu yang perlu dilakukan Yang berbeda-beda Yang berbeda-beda gitu Karena beda-beda banget gitu Karakteristik sekolah-sekolah yang di selatan dan utara aja tuh bisa beda gitu Betul-betul-betul Karena itu juga dipengaruhi oleh perbedaan geografi Kemudian kultur di masyarakat setempat gitu ya Oke Nah untuk sejauh ini dari tim tubuh bercerdas Event-event atau kegiatan-kegiatan seperti apa sih yang sudah pernah dilakukan Atau akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang tadi sudah disampaikan sebelumnya Kalau kita kan dibagi jadi beberapa bagiannya Kalau misalnya PN itu pendampingannya di sekolah Tapi kalau kita ngomongin pendidikan secara holistik kan sebenarnya gak hanya ada di sekolah ya Tapi juga di masyarakat, di keluarga Nah kalau yang dilakukan oleh PN itu per kelompok biasanya mereka ada pelatihan-pelatihan gitu Terutama untuk proyek-proyek yang sedang mereka lakukan di sekolah Yang sepuluh orang ini ya Yang sepuluh orang ini Sepuluh orang ini yang disebar ke beberapa di kecamatan Dan itu pendampingannya beberapa sekolah gitu ya Oke penggerak menemo ataupun PN tadi ya Jadi mereka secara berkala melakukan pelatihan dan pendampingan Kalau di kita sendiri kita juga ada bagian yang kita sebutin movement gitu Supaya gerakan ini gak cuman Kalau misalnya di sekolah dan pendampingannya sama PN itu kan underground banget ya Kita gak kelihatan rame-rame gitu kan Jadi gerakan kita sebenarnya kayak di dalam sunyi gitu Sebenarnya ada tapi orang gak tau Ada tapi orang gak tau gitu Karena pendampingannya benar-benar secara intensif dan di berbagai daerah gitu Terus kalau di sini biasanya kita sebut ada team movement gitu Kita juga melakukan kegiatan yang lebih fokus ke masyarakat Kalau kayak yang sudah pernah kita lakukan Tahun ini itu kemarin ada KBB kelompok belajar bermain gitu Jadi kita kayak bikin semacam pos-posan yang kita khususkan untuk anak-anak SD Terus kita juga cari volunteer gitu ya dari anak-anak muda asli tubaba gitu Buat berkegiatan dan jadi panitia gitu di dalamnya Oh jadi ini berusaha untuk menggaet pemuda-pemuda sekitar Agar mereka juga bisa berdaya seperti itu ya Sekarang juga kita punya anak-anak magang asli dari tubaba Kalau sekarang ada tiga orang Nah anak magang ini tugasnya ngapain? Kalau sekarang dua orang ada yang megang movement Jadi mereka yang bantu kita untuk merancang proyek-proyek Apa yang selanjutnya akan dilakukan di Uluanugi Ataupun di tiuh-tiuh Tapi masuknya lewat masyarakat gitu Bukan dari sekolah Sama satu lagi megang digital media gitu Jadi dia yang Untuk share ke Medsos gitu ya Benar-benar bantu kita untuk ngurusin brandingnya tubaba cerdas Oke Oke brandingnya apa ya Untuk tubaba cerdas gitu Atau Apa sih biasanya kan kalau ini ada Kayak misalkan kayak Indonesia mengajar Sehari Eh apa setahun Mengajar Mengajar sebutuh Menginspirasi gitu Nah kalau tubaba cerdas Apakah ada juga branding-branding semacam itu Atau Ya udah Ngalir gitu Atau sejauh ini belum ditentukan Kalau dulu tuh Ada ya Tapi sekarang Nggak kita tulis lagi Untuk bekerja keras Bekerja Eh berpikir cerdas Berbagi kelas Oke Cuman sekarang nggak kita Cantumkan lagi Oke Oke no problem Oke Nah untuk selanjutnya Gitu kan ya Berarti Intinya dari tim tubaba cerdas itu Selalu merangkul Stakeholder Para guru semuanya dirangkul Untuk bersama-sama Memajukan pendidikan di tubaba cerdas Seperti itu Bener Oke Nah Mungkin kalau misalkan Apakah ini terbuka Untuk orang-orang di luar tubaba Yang ingin bergabung Untuk join Di kegiatan tubaba cerdas itu Apakah ada syarat-syaratnya Dan kapan mulai dibuka Kalau untuk internalnya Kayak PN Kayak gitu Biasanya Kita buka lagi Nanti mungkin sekitar Agustus Atau September gitu ya Untuk syarat-syaratnya Ya sebenarnya sih kita Nyari yang udah pengalaman Untuk pendampingan ke masyarakat Biasanya kayak gitu Lalu kalau untuk kegiatan-kegiatan Yang eventual Kayak kemarin ada KBB Terus ada kelas berkebun Dan lain-lain Itu biasanya kita open volunteer Oh jadi waktunya bebas ya Dan buat teman-teman Di tubaba juga sih Biasanya Supaya mereka juga ngerasain Berkegiatan bareng tubaba cerdas Dan dapurnya tubaba cerdas Ketika bikin kegiatan itu kayak apa Oh nice Oke Keren sekali Oke Selanjutnya Apa pesan kamu Untuk anak-anak muda Indonesia Yang sedang menonton video kali ini Kita pasti Mau mengejar satu tujuan Kalau yang sering aku yakini Menyepakati cara Selalu lebih sulit Daripada menyepakati cita-cita Jadi akan Lebih menarik Hidup ini Kalau kita belajar Untuk Menyepakati cara Dengan orang-orang yang sulit Semakin Tinggi level Kesulitannya Semakin menarik Wow Great Oke Nah itu dia Pesan dari Bertha Dan kita juga Akan mengobrol sedikit Dengan rekan kita Dari PN Atau Penggerak Nenemo Ya Dari Bagian dari tim Tubaba Cerdas juga Yang dikirim Kelapangan-lapangan Untuk mendampingi Secara langsung Mendampingi para guru Kepala sekolah Dan juga Warga sekolah lainnya ya Oke Nah sekarang Saya sudah bersama Dengan Yasmin Salah satu Penggerak Nenemo Di program Tubaba Cerdas Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Yasmin Assalamualaikum 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 Apa kabarnya? Alhamdulillah Baik Luar biasa Luar biasa Yasmin mungkin bisa Perkenalan terlebih dahulu Nama Asalnya dari mana Alumni Indonesia Mengajar tahun berapa Oh iya Kenalkan Nama saya Yasmin Nama panjangnya Amalia Octavia Yasmin Tapi biasanya orang sebutnya Yasmin ya Disini gitu Saya kebetulan Alumni Pengajar Muda Angkatan 17 Dari Kabupaten Jember Dulu Penempatannya di Kabupaten Nunukan Alhamdulillah Sekarang sudah 2 tahun Jadi penggerak Nenemo Di Tubaba Cerdas 2 tahun? Apa yang membuat Kamu betah Sampai 2 tahun Berada disini? Yang membuat Paling betah adalah Senang aja Membersamai guru-guru Hebat Di Tubaba Cerdas Oke Kan kalau mau Membersamai Kamu bisa ikut program Yang lainnya Tapi Kenapa kamu memilih Untuk tetap Stay disini? Kalau program lainnya Kan gak ekstern lama Jadi ya Kalau itu Tubaba Cerdas Kita akan Tahu tuh Satu tahun tuh Apa saja yang udah Berkembang dari guru-guru itu Dari sebuah sekolah itu Jadi akan banyak Menemukan cerita-cerita baik Oke Nah selama 2 tahun Kamu mendampingi Bapak Ibu Guru Yang ada disini Perubahan-perubahan Apa yang pernah Kamu lihat Atau kamu rasakan Ketika berada disini? Yang pertama Biasanya ada Dimensi pengembangan dirinya Guru penggerak tuh Bisa kita lihat Komunikasinya Mereka udah berani Berbicara di depan forum Berbicara di depan Kepala sekolah Melakukan komunikasi Enjectment Itu salah satu kecilnya ya Terus dia bisa Mengajar kreatif Di anak-anak Dia bisa memberikan Dampak lebih luas Membuat video-video kreatif Di masa pandemi Untuk bisa dibagikan Kemacilakan lebih luas Salah satunya sih kak Jadi senang aja Membersamai mereka Gitu prosesnya Oke Nah selama kamu Membersamai mereka Gitu kan ya Ada kendala-kendala Gak sih yang kamu rasakan? Ya pasti kak Oke Pasti ada kendala gitu Namanya juga Membersamai banyak manusia Orang dewasa Jumlanya tidak satu orang Kita juga Membersamai kepala sekolah Membersamai Siswa guru-guru lainnya Pasti ada kendala-kendala Di lapangan Ya itu membuat saya Lebih tertantang ya Mendampingi mereka Yang pertama Bisa keadaan Manusianya sendiri Gitu Apalagi kan kemarin Aku bertugas Di masa pandemi ya kak ya Jadi banyak tantangan-tantangan Yang memang Datang dari guru-gurunya Gitu Jadi mereka masih bingung Saya juga masih bingung Karena kondisinya Tidak ideal Nah kalau sekarang Mungkin udah di arah new normal Kita udah menyelamatkan Pendidik Apa pembelajaran Dari bulan September Alhamdulillah Sekarang udah lancar Apalagi kan fokusnya Ini ya Membersamai mereka Dalam penerapan karakter Anak-anak di sekolah kak Jadi kayaknya kita Banyak Kas-kas baru Atau Masalah-masalah baru Yang dihadapi Tapi Alhamdulillah Itu menjadi tantangan Bagi mereka Sehingga kita bisa Melakukan perubahan-perubahan Ke depan Oke Nah kamu kan ditempatkan Di salah satu kecamatan Itu di kecamatan mana? Kalau tahun lalu Saya ada di ujung kak Paling ujung Tubabah Di kecamatan Gunung Agung Tapi untuk tahun ini Saya ada di sini Di Tulang Bawang Tengah Oke Di Tulang Bawang Tengah ini Nah kemudian Setelah kamu mendampingi Di dua lokasi Yang berbeda Apakah ada gap Ataupun jarak Yang terlihat Di antara dua sekolah Yang kamu dampingi itu? Kalau secara Keceruan Gak ada sih kak Karena mereka kan Intinya dibersamai Dari sama Dengan metode yang mirip Yang sama Tidak ada Apa ya Perbedaan-perbedaan Yang besar sih sebenarnya kak Yang terjadi pada guru-guru itu Oke Nah ketika kamu Mendampingi mereka Apakah kamu stand base Setiap hari di sekolah Mendampingi Bapak Ibu Guru? Enggak Saya jadi akan keliling kak Keliling Biasanya Karena jumlahnya cukup banyak ya Dari 20 sampai 30 sekolah Jadi mau gak mau Kita bisa keliling Dua bulan sekali gitu Oke Tapi kita Ada pendampingan tuh Ada pendampingan tuh Guru penggeraknya sendiri Ada pendampingan sekolah Bisa pendampingan online juga Jadi komunikasi terus berjalan gitu Oke Nah Jadi ketika kalian mendampingi itu Kalian masuknya itu Pada saat Jam istirahat Atau jam setelah sekolah Atau ada jam khusus Yang memang Sudah kalian sepakati bersama Oh Kalau kita Penggeraknya nemu Karena melihat Penerapan karakter kak Jadi kita bisa datang Sebelum guru-guru tuh hadir Di pagi hari Kita udah ada stand bay Bahkan Setengah tujuh Kita udah di sekolah Wow Ya pagi sekali Karena kita Mau tau nih Pembiasaan Sekedar pembiasaan Menyambut siswa di gerbang Kalau kita datangnya siang Apa yang kita dapat Oke Jadi kan bener-bener dari pagi Ya sampai pulang Di kelas pun kita ikut Karena kita kalau di kelas Lihat Metode pembelajaran kreatif Jadi kalian bisa dijadikan sebagai guru kedua Di dalam kas tersebut Enggak Kita gak ngajar kak Kita cuma ngalasi aja gitu Kayak supervisi lah istilahnya ya Tapi gak sekaku supervisi sih kak Iya sih Jadi gurunya grogi gitu kan ya Oke Nah jadi ketika Pagi kalian melihat Bagaimana karakter bapak ibu guru Menyambut siswa-siswinya Kemudian pada saat pembelajaran Kalian juga hadir disitu Untuk melihat bagaimana proses Pembelajaran itu berlangsung gitu kan ya Nah lalu feedbacknya itu Kalian sampaikan pada saat kapan Nah oke Jadi feedback itu Kalau ketika kunjungan sekolah Ini kan kalau di sekolah Berarti kita ngelihatnya Gak cuma si guru penggeraknya aja ya kak ya Kita ngelihatnya dari siswa Guru Warga sekolah Kepala sekolah guru Jadi biasanya kita sampaikan feedback Ketika pulang sekolah nih Jadi ada kepala sekolah Ada guru-guru Kita duduk bersama Menyampaikan feedback Ketika mereka butuh dukungan Masukan Ataupun Butuh didampingi Dengan sangat terbuka Kami juga akan mendampingi mereka gitu Wow Menarik Yang paling utama kita lihat Sebenarnya pembiasaan siswa kak Jadi Itu kayak Jadi satu kompleks gitu Masalahnya Kalau salah satu itu Gak berjalan dengan baik gitu Kalau guru penggerak sendiri Ada namanya feedback Ke guru penggerak sendiri Biasanya Untuk pribadi guru penggerak Oke Wah menarik sekali ya Oke Nah Lalu Sejauh ini Bagaimana Respon Ataupun tanggapan Dari Bapak ibu guru yang didampingi Oleh kalian Ini kalau dari saya ya kak Harusnya kak Kalau ininya ke guru penggerak Iya sih Mungkin sejauh ini ada Respon dari mereka Mereka pernah menyampaikan apa Begitu Jadi kita sangat Kita mendekatannya ya Seperti Pendekatan pada umumnya ya Kayak Indonesia mengajar juga Kita sangat terbuka Menerima feedback Jadi Ketika kita Mereka kita Feedback Mereka juga bisa memberikan feedback Baik pada kita Jadi selama ini Mereka sangat ingin didukung Gimana ya Menyampaikan Kebutuhan-kebutuhan Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Sebagai guru Jadi Mereka Kak Sebenarnya saya butuh materi ini Saya butuh ditunjang Dalam bidang ini Mereka sangat terbuka Tapi ketika Hasilnya pendekatannya Menurut mereka kurang tepat Mereka jangan sangat terbuka Kak Sebaiknya pendekatan Seperti ini Karena ini kan orang dewasa Jadi lebih komunikatif Jadi dua arah Tidak searah Kalau kesiswa kan pasti searah Betul Kalau merasa didikte Gurunya juga merasa Tidak nyaman Karena ini orang dewasa Oke Betul sekali Oke Terakhir mungkin Yasmin Apa harapan kamu Untuk guru-guru Kepala sekolah Yang didampingi saat ini Harapannya kayak Karena guru-guru penggerak Yang saya dampingi Adalah Promoter perubahan pendidikan Di sekolahnya Harapannya dia bisa Menggerakkan Sekolah-sekolah Di Tubabah ini Untuk menjadi Penyelenggara pendidikan Yang terbaik Bagi anak-anak Apalagi kan sekarang Penerapannya Khususnya pendidikan karakter Jadi harapannya Di Tubabah ini Mereka bisa menciptakan Sekolah-sekolahnya Menjadi percontohan Pendidikan karakter Di Indonesia Dan bisa berkolaborasi Bersama warga sekolah Wow Menarik sekali Oke Yasmin Terima kasih Sudah ngobrol-ngobrol bareng saya Terima kasih tadi juga Bertha Yang sudah ngobrol-ngobrol bareng saya Semoga bisa bertemu Di lain kesempatan ya Ya Amin Oke terima kasih Sudah menonton video kali ini Semoga video kali ini Bisa menginspirasi Anda Untuk terus berkarya Sampai jumpa Di video-video berikutnya Jangan lupa Subscribe Like dan komen channel Jarwo Songha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah